Intro Dengan senyum khasnya wali kota bandar Aceh Aminullah Usman didampingi istri dan juga wakil ketua dekranasda Aceh Diyah RT Idawati mengangkat bendera tanda dimulainya pawai budaya pekan kebudayaan Aceh ke 7 di tribun Sang Gamara Lapangan Belang Padang Senin 6 Agustus 2018 pagi di barisan depan peserta pawai pelaksana tugas Gebernur Aceh Nova Irianza terlihat sangat bersemangat sekali didampingi Pangdam, Iskandar Muda, Majen TNI, Abdul Hafil, Puddin dan juga Wakapolda Aceh, Brigjen, Polisi Suyanto Tara Nova tak henti melempar senyum dan juga melambaikan tangan kepada ribuan masyarakat yang juga memadati Lapangan Belang Padang Dengan menunggang gajah, ketiga pucuk pimpinan Aceh itu semakin terlihat gagah sebagaimana diketahui gajah sempat juga menjadi kendaraan kerajaan Aceh di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Bahkan Aceh memiliki angkatan bersenjata elit pada masa itu yaitu pasukan gajah yang didukung dengan kekuatan seribu ekor gajah Pawai PKA ke-7 diikuti oleh 23 kepempatan kota se-Aceh masing-masing daerah menampilkan ciri khas dan juga keunggulan budaya masing-masing melalui pakaian yang digunakan mulai dari baju adat, gaun kreasi, putro bungong, atraksi budaya dan juga karifan lokal ditampilkan dalam pawai tersebut dalam sebutannya sebelum melepas peserta pawai budaya PKA-7 oleh kota bandar Aceh juga menyatakan kesiapan kuta raja nama lain kota bandar Aceh dalam menyambut dan juga melayani para tamu yang datang dari seluruh Aceh dalam rangka memeriahkan event 4 tahunan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!